Sahabat, kali ini saya jarah bermakam Sehidatul Kapi di Gunung Jati. Sehidatul Kapi dikenal dengan nama Sehidopi atau Seh Nurul Jati. Beliau seorang penyebar agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi leluhur pembesar di Kabupaten Semedang. Dia pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Amparan Jati. Sehidatul Kapi merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Kigedeng Semedang. Penerus penguasa di Kerajaan Semedang Larang, Jawa Barat dan putra dari Sehidatul Kapi Ahmad. Ia juga merupakan keturunan dari Amir Abdullah Khan. Sehidatul Kapi adalah seorang wali penyebar agama Islam di daerah Cirebon sebelum Wali IX. Bahkan beliau disebut sebagai gurunya Seh Sarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga dan wali yang lainnya. Beliau menyebarkan agama Islam pertama kali di Gunung Jati ini dan mempunyai murid anaknya dari Prabu Siliwangi yaitu Pangeran Sakrabuana atau yang kuusangkan Nyi Saripah Mudaim dan Prabu Kean Santang yang makamnya di Godong. Di Gunung Jati ini ada makam Cina juga, disini ada wali Cina terkena letaknya berdampingan dengan Kigede Jati. Nah ini makam yang gede ini namanya Kigede Jati. Kigede Jati sendiri adalah seorang muridnya Sehidatul Kapi. Jadi Gunung Jati diambil dari muridnya ini Kigede Jati. Dan ini adalah makam wali-wali Cina ada yang menyebutkan semuanya ada 25 pengikut Ibu Ointin. Jarang orang yang tahu kalau dulu disini banyak orang-orang keturunan Cina yang jarah ke leluhurnya para wali ini. Jadi leluhur Cina yang jadi wali kebanyakan dimakamkan di Gunung Jati berdampingan dengan Kigede Jati. Sehidatul Kapi adalah dikenal dengan Datul Kapi itu seorang manusia guha. Jadi di atas makam ini nanti di video selanjutnya ada guha bekas pertapaan Sehidatul Kapi. Untuk mencapai makam Sehidatul Kapi perjalanannya lumayan nanyak dan diharapkan siapaan uang. Karena banyak orang yang minta-minta tidak salahnya kalau kita bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Dan biar segala hajat kita dimudahkan dikabul oleh Allah SWT sehingga banyak-banyaklah bersedekah. Disini banyak kelihatan dan disini kebanyakan bukan anak-anak beda dengan di makam sesari pidera. Disini orang tua, orang tua Jompo yang minta-mintanya. Dan di Gunung Jati ini ada namanya Pohon Prikancu. Prikancu ini adalah perwujudan peri yang tunduk takluk ke makam Senurjati. Dan dia mengabdi dan menjadi kayu. Peri itu adalah ratu jin sehingga dia menjadi kayu, kayu Prikancu. Dan ini biasanya dipakai untuk penolak sihir atau pengusir jin. Dan disini ada banyak kayu-kayu berhasil dan kayunya juga menurut Curu Quincy di sana tidak ada yang berani mengambil sembarangan. Karena disini masih wingit. Jadi kalau orang sembarangan mengambil kayu bisa terjadi sesuatu kepada dirinya. Jadi sehingga kalau ada kayu yang roboh atau yang ditebang juga pasti disatukan di suatu tempat dan tidak ada berani yang mengambil. Tapi ini ada baiknya juga karena untuk pelastarian juga. Ini adalah makamnya Sedatul Kahpi berbentuk persegi empat. Di sini tiap hari ada saja orang yang bertawasul dan berdoa di tempat ini. Apalagi kalau malam Jumat, kuliahan di sini pasti penuh dengan orang yang bertawasul. Karena beliau ini boleh dikatakan wali sepuh, wali tua di Pulau Jawa. Itu sebelum wali sembilan. Masih di tempat di Sehnur Jati ini di bawahnya ada juga sumur Jalatuna Peninggalan Pangeran Sakrabuana. Dan ada makam sembilan wali yang berjajar itu adalah bekas diangkatnya sembilan wali. Jadi di sini banyak makam-makam wali oleh sembilan dan terpisah. Sebenarnya itu makam hanya ciri saja. Seperti makam, Suran Kalijaga, Sunan Giri, Sunampe ada di Gunung Jati ini. Cuman letaknya berjauhan dan ada ciri khas dari nisanya juga. Beda dengan nisanya yang lain. Tapi di Gunung Jati ini banyak makam umum juga. Sehingga jarang orang yang tahu mana makam wali dan mana bukan makam wali. Nah ini jalan menuju pusar bumi. Pusar bumi adalah satu tempat berkumpulnya para wali. Dan di sini ada lobang, konon. Di sini setiap malam kalau pada zaman dulu itu suka meluarkan cahaya. Jadi Gunung Jati itu, Nur Jati itu dari cahaya dari gunung ini yang alami. Suka memancarkan cahaya ke atas. Makanya orang bilang di sini adalah pusar bumi. Jadi pusar bumi itu sewaktu-waktu suka mengeluarkan cahaya dari atas bukit ini. Sehingga orang banyak berdatangan dan kemudian bertemu dengan Syedatul Kahpi dan berguru kepada beliau. Dan pada zaman wali sembilan ini biasa dijadikan tempat musawarah beliau dan para wali sembilan di pusar bumi ini. Kalau zaman dulu waktu saya pertama kali ke Gunung Jati ini belum dibangun. Hanya tempat persegi empat. Sekarang sudah dibangun. Nah di bawah ini ada gua. Gua ini tempat bertapannya Syedatul Kahpi atau Syedatul Jati. Tempat triadohnya. Dan menurut cerita, gua ini tembus ke pemijahan, ke Arab, dan ke beberapa tempat. Sebenarnya gua-nya pada waktu dulu itu nggak dikunci. Cuma sekarang mungkin takut ada yang menyalahgunakan gua tersebut. Pemanangan dan pemanangan ini disini enak kelihatan laut dari Gunung Jati ini. Nah ini gua-nya Paling dalamnya ini sekitar 3 meteran lah. 3 meter, 4 meter. Hanya bekas beliau riadoh di gua ini. Jadi kalau mau masuk ya datang aja ke juru kuncinya. Tanya juru kunci gua ini. Nanti dikasih kunci untuk riadoh. Dan bisa, boleh, diperbolehkan. Cuma izin dulu ke juru kuncinya. Minta dibukakan. Nanti juga dibukakan. Nah ini kelihatan pemanangan bagus. Karena ini tempat paling tinggi. Yang dekat laut itu di Gunung Jati. Itu. Sebenarnya Gunung Jati ini bersebelahan dengan Gunung Semung. Gunung Semung itu makam sesaripidiatuloh. Kalau Gunung Jati makam sedatuklahpi. Nah ini ada kayu. Kayu ini menurut orang. Ini bagus tempat untuk riadoh. Disini banyak hodamnya. Banyak sesuatu. Dan ini kelihatan nih. Ada bekas-bekas kayu menumpuk. Ini gak ada yang berani mengambil. Karena kalau ada yang berani mengambil. Masih banyak penunggu goib jin-jin. Tapi jin muslim sih. Jadi gak ada yang berani mengganggu. Jadi bekas-bekas kayu juga hanya ditumpukan disana. Tapi bagus juga ini untuk menjaga kelestarian. Dan agar orang gak ada yang berani. Jadi kalau ada pohon tubang dibereskan. Tapi gak ada yang berani ambil. Hanya disatukan di satu tempat. Dibiarkan saja. Jadi gak boleh diambil sembarangan. Karena goibnya juga masih banyak di tempat ini. Ini pohon prikancu seperti ini. Dan ini ciri khas dari Gunung Jati. Di Masih di Gunung Jati. Ini ada makam Syah Ta'ol Ha'al Kali Sabu Cirebon. Dan Syah Jani Abidin. Beliau adalah seorang murisitorekat. Odoriah Manak Sabandiyah. Murinya dari Syah Manutib Sambas. Beliau bersama-sama dengan Seholi Lebangkalan Madura dan Syah Blokarim Banten. Di sini makamnya masih di Gunung Jati. Jadi makam Syah Ta'ol Ha'al di bawahnya masih di Gunung Jati. Terdapat pohon bidara. Ini pohon bidara ini. Pendingaran dari Syah Tulkahfi. Di bawah dari Jajah Arab. Ini bidara asli. Pendingaran para wali. Jadi di Gunung Jati terdapat pohon bidara. Kalau dulu di sini banyak pohon bidara. Sekarang karena banyak yang mati atau dirusak orang juga ada. Karena ini agak jauh dari Gunung Jati. Banyak yang ditebang atau ada yang mengambil juga pohon bidara. Dan ini masih ada tersisa besar pohon bidara ini. Ini asli. Bagus untuk media pengobatan karena terletak di Gunung Jati. Dan peninggalan para wali sembilan. Ini pohon bidaranya. Dan di sini banyak bijinya juga. Kalau mau nanam boleh ngambil. Karena banyak bersyarakan. Ini asli bidara peninggalan wali. Allahumma. 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 Allahumma.